PEMBICARA 1 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk materinya bapak tampilkan materinya hanya sedikit silahkan bisa ditengahkan nanti penjelasannya yang agak lumayan panjang materi pada minggu ini adalah ancaman di bidang ipolek sosbud hankam ancaman di bidang ipolek sosbud hankam perlu kita uraikan terlebih dahulu kepanjangan dari atau pengertian dari ipolek sosbud hankam itu sendiri ipolek sosbud hankam itu terdiri dari lima pengertian atau lima dari kepanjangan pengertiannya mulai dari yang pertama i i nya adalah ideologi yang kedua adalah pol polnya adalah politik yang ketiga ada ek adalah ekonomi dan yang keempat ada sosbud yaitu sosial budaya dan yang kelima ada hankam yaitu pertahanan dan keamanan itu sehingga disingkat menjadi ipolek sosbud hankam kita bahas yang awal yaitu adalah ideologi kita bahas dari ancaman di bidang ideologi biasanya tertuju kepada jelas sekali adalah ideologi bangsa disitu bapak jelaskan globalisasi membawa Indonesia tidak lepas dari paham yang namanya liberalisme di mana Pancasila di era yang sekarang merupakan sebuah pandangan hidup sebuah ideologi bangsa Indonesia di mana Pancasila itu kan mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia namun dengan bergulirnya waktu bergulirnya di era globalisasi ini semakin canggihnya media komunikasi semakin canggihnya dan banyaknya alat transportasi yang ada maka hal tersebut itu akan mengancam keberadaan Pancasila itu sendiri sebagai ideologi bangsa yang mulai karena itu sebagai warga negara yang baik tentunya kita berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi Pancasila ada beberapa contoh yang dapat mengancam ideologi kita contohnya itu adanya pengaruh dari bangsa lain yang mempengaruhi beberapa masyarakat Indonesia contohnya dengan mengesampingkan nilai-nilai Pancasila seperti itu dipengaruhi terus diadu domba setelah itu biar apa ya merasa bahwa oh ideologi kita itu masih kurang harus ditambahkan seperti itu ada bawaan-bawaan dari luar untuk masuk ke dalam bangsa Indonesia bangsa Indonesia melalui ideologi cara untuk mengantisipasinya dari ancaman ideologi karena ideologi itu adalah ancaman yang besar menurut saya bagi bangsa Indonesia dan contoh agar tidak mudah untuk disusupi pikirannya di setelahnya ya dikasih masukan-masukan agar menyelaweng dengan nilai-nilai Pancasila yaitu wajib menanankan nilai-nilai Pancasila sejak dini kalau kita sudah tertanam nilai-nilai Pancasila sejak dini itu kedepannya sampai dewasa pun agak susah ketika ideologi-ideologi lain itu yang masuk yang kedua dengan mengajarkan sikap nasionalisme sikap nasionalisme dan patriotisme contohnya tadi dengan mungkin kalian itu contohnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sudah luar biasa sekali itu sudah menanamkan sudah mengajarkan sikap nasionalisme dan patriotisme walaupun hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kedua ini dengan ikut belajar dengan tepat waktu dengan mendengarkan dengan baik itu sudah mengajarkan atau mencontohkan sikap nasionalisme dan patriotisme yang ketiga mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di semua lingkungan kehidupan contohnya dengan jela pertama contohnya maesha dengan berkewajiban untuk beribadah sesuai dengan porsinya masing-masing yang keempat itu dengan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara ini cinta tanah air bisa diwujudkan oleh banyak hal dengan kita misal ikut lomba di luar negeri kita menang terus bangsa Indonesia itu menjadi bangga nah itu contoh juga menjadi raka cinta tanah air terus meningkatkan rasa kesetiaan terhadap bangsa dan negara Indonesia jadi kita harus setia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang baik kita harus setia dengan cara mungkin menduduki melestarikan mengembangkan nilai-nilai Pancasila terus seragalikus mengajarkan ke anak-anak yang lain itu terkait ancaman di bidang ideologi sedangkan ancaman di bidang politik itu bisa berupa yang namanya intimidasi provokasi dan atau blokade politik secara ringkasnya seperti itu jadi ancaman di bidang politik disini dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan negara ancaman politik yang berasal dari luar merupakan berbagai tindakan suatu negara yang berfungsi untuk memberikan baik tekanan politik terhadap negara lain yang tersebut berupa biasanya tadi yang sebut intimidasi dan blokade sedangkan ancaman politik yang berasal dari dalam negeri biasanya berupa penggunaan kekuatan atau pengaruh untuk mengerahkan masa untuk melemahkan atau bahkan menumbangkan kekuasaan pemerintah tersebut tersebut dapat juga ini di dalam ancaman di bidang politik itu dapat juga bisa melalui gerakan-gerakan gerakan-gerakan yang menyimpang dari norma yang sederitakan contohnya gerakan separatisme sebagai bentuk ancaman politik separatisme di sini dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata nah ini hebatnya politik itu bisa menumbangkan kekuasaan tanpa harus kita menggunakan senjata itu hebatnya politik nah kita harus berhati-hati dan cara kita untuk berhati-hatinya yaitu dengan cara melaksanakan tugas dan mewenang lembaga negara dengan baik dan benar contohnya terus menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara yang baik terus mengutamakan kepentingan dan kehendak rakyat yang keempat menegakkan kehidupan negara yang demokratis yang kelima melaksanakan hubungan hubungan kerjasama politik dengan negara lain yang bersih dan yang sehat tentunya seperti itu itu adalah ancaman di bidang politik yang ancaman yang selanjutnya itu adalah ancaman di bidang ekonomi yang bapak jelaskan disitu globalisasi berpengaruh kepada arus masuknya barang impor dengan keanekaragaman budaya yang alam yang dimiliki Indonesia harusnya kita dapat memaksimalkan dan memanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa kita sendiri ancaman di bidang ekonomi disini itu biasanya karena masuknya barang-barang produksi dari luar negeri yang sehingga mengancam keberadaan barang-barang lokal orang-orang lokal sudah membuat barang-barang tiba-tiba masuk dari barang negeri kita persingkir persingkirnya itu biasanya kemudahan karena diberi kemudahan itu bangsa asing untuk masuk ke Indonesia untuk menanamkan modal yang sehingga membuat perekonomian Indonesia dapat dikuasai agar kita dapat bersaing kita harusnya bisa menghargai karya anak bangsa memang bangsa dari asing itu pinter sekali dia dengan mudah masuk terus bersaing dengan barang lokal dengan caranya adalah memberikan harga yang lebih murah daripada barang-barang lokal terus memberikan kualitas yang tidak terlalu baik tapi dapat dijangkau istilahnya itu kan yang menjadi idaman yang biasanya emak-emak atau mungkin kamudai juga itu kita nyari yang mudah yang murah terus bagus biasanya seperti itu tanpa melihat OE ini barang milik bangsa asing atau ini milik bangsa Indonesia atau karya dari anak-anak bangsa Indonesia walaupun harusnya walaupun kita berselisih sedikit dari karya anak-anak bangsa Indonesia dengan bahasa asing kita kalau bisa menghargai menghargai jasanya kan selisihnya hanya sedikit harga kita beli karya-karyanya biar nanti berkembang-berkembang terus terus ancaman selanjutnya itu biasanya adalah persaingan bebas akan memunculkan pihak yang kalah dan pihak yang menang biasanya pihak yang menang ini seolah-olah itu selisihnya itu jauh sekali dengan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah itu pasti merasa tertindas ekonominya jatuh sudah jatuh dijatuh-jatuhkan lagi nah itu karena adanya persaingan bebas itu terus sektor perekonomian yang bersubsidi semakin berkurang dimana kooperasi itu juga sulit berkembang kooperasi yang sekarang itu berbeda dengan kooperasi di era jamannya itu ya dokter Andres Muhammad Hatta dokter Andres Muhammad Hatta di situ adalah bapak kooperasi nah dulu ketika beliau memegang kooperasi kooperasi menjadi lebih baik lebih bagus lebih berkembang lebih diminati masyarakat tapi dengan era yang berkembang sekarang kooperasi juga sudah susah untuk perkembangnya susah untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga timbul beberapa angka pengangguran yang ada kooperasi hilang terus juga negara-negara bangsa asing untuk menanamkan modal mendirikan dan dia mau merekrut orang-orang asing untuk masuk Indonesia sehingga orang Indonesia itu jadi terbatas kalau mau kerja timbulnya adalah pengangguran yang bertambah nah contoh yang bisa diupayakan untuk menyelesaikan ancaman di bidang ekonomi tersebut yaitu yang pertama dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai terus yang kedua dengan mewujudkan persaingan yang sehat antar pelaku ekonomi terus yang ketiga pemberian subsidi yang memadai dan merata yang keempat menciptakan iklim usaha yang kondusif lalu yang kelima adalah mengutamakan pengadaan 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 barang-barang produksi dalam negeri daripada barang-barang impor itu terkait ancaman di bidang ekonomi nah ancaman di bidang sosial budaya contohnya itu ada yang pertama isu kemiskinan terus ada kebodohan ada sifat konsumtif ada hedonisme ada keterbelakangan terus ada juga ketidak adilan itu ancaman-ancaman di bidang sosial budaya adapun ya ancaman yang timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya itu dengan dengan contohnya seperti demikian misal munculnya gaya hidup yang konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri kan ada sih ya beberapa warga dari kita itu kalau bukan dari barang luar negeri saya nggak mau beli kan ada harusnya nggak seperti itu dan apabila ada barang dari negara lain yang masuk ke Indonesia langsung segera dibeli itu gaya-gaya hidup konsumtif yang mengambil barang-barang dari luar negeri contoh dampaknya ini atau ancaman di bidang sosial budayanya terus kalau nggak itu munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi jadi dengan memakai yang melanggar-melanggar norma yang ada di masyarakat dengan bersikap yang melanggar norma dari masyarakat itu malah menjadi keinginan terus menjadi kesenangan tersendiri menjadikan nikmatan contohnya dengan memakai baju yang terbuka memakai emas yang ditempelkan di kepala tangan leher pakaian terus kaki pokoknya ditempelnya emas semua itu kan untuk penikmatannya sendiri semata itu contoh ini ancaman yang bisa mengancam sosial budaya itu seperti itu kalau budaya kita ya budaya bangsa indonesia yaitu seterhana kalau bahasa dalam islamnya adalah tawadu terus merendah seterusnya yang ancaman yang berikutnya itu adanya sikap individualisme yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna bagi dirinya baginya itu menurut individunya sendiri dia itu paling hebat daripada orang-orang lain terus lanjut munculnya gejala westernisasi western westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu ini biasanya cewek-cewek 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 yang menyukai apa namanya menyukai bangsa korea 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 style sehingga ikut-ikut terus kalau ada dvd-nya masuk dibeli kalau ada pakaian masuk beli biasanya ini bahaya jadi nanti orang Indonesia beralih ke korea munculnya ancaman di bidang sosial budaya itu harus dibatasi yang korea harus dibatasi terus ancaman berikutnya itu semakin memudarnya semangat gotong royong terus sikap solidaritas kepedulian antar sesama terus kesetia kawanan sosial itu yang menurun bahkan mungkin menghilang nah itu jangan sampai kalau mau mengantisipasinya terus ancaman berikutnya itu adalah semakin nunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat upaya upaya penyelesaian ancaman di bidang sosial budaya dengan cara mengembangkan potensi kebudayaan daerah dan mempromosikannya ke luar negeri dipromosikan terus meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terus meningkatkan penguasaan skill individu jadi kalau bisa skill kita itu ditambahkan lagi jangan sampai skill kita dibawah oleh bahasa asing misal ditempatkan dalam satu pekerjaan selalu belajar selalu mengembangkan skill terus penanaman nilai agama yang kuat sejak dini dan gak mudah terbawa arus yang selanjutnya ada membudayakan berbagai kegiatan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan misalnya dengan gotong royong membentuk kelompok belajar terus menggalang dana untuk membantu sesama dan berbagai kegiatan politik atau berbagai kegiatan lainnya kegiatan sosial budaya tadi masing-masing ini ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu biasanya muncul yang namanya masalah teror dan konflik sara padahal kita sudah tahu di dalam pasal 30 ayat 1 dimana berisi tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut cerita dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dimana dalam pasal tersebut kita sebagai warga negara wajib terlibat untuk merealisasikannya melaksanakannya konflik sara yang sekarang ini terus berembus dan dengan seiringnya terjadi aksi teror bersenjata seolah-olah itu merongrong kehidupan masyarakat kita ancaman di bidang pertahanan dan keamanan harusnya itu mendapat perhatian yang khusus karena lemahnya penanganan dan membuat wibawa bangsa kita atau satah harga diri bangsa kita atau negara kita bahwa negara Indonesia turun di mata internasional gara-gara konflik terus adalah masalah teror dan ada beberapa upaya untuk menyelesaikan ancaman tersebut yaitu dengan cara melakukan pencegahan terus dengan cara membangun hubungan yang baik dengan semua negara biar tidak terjadi konflik terus meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara terus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negara ada penguatan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dengan sistem pertahanan dan keamanan yang kelima itu penanaman pentingnya melaksanakan semua jenis peraturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan negara yang aman dan nyaman nah itu beberapa pengertian ancaman di bidang ipolek jajibutankan serta upaya-upaya yang harus dilaksanakannya mungkin itu saja terkait materi yang bisa Bapak sampaikan untuk selanjutnya adalah ini mereview materi kalau biasanya dulu adalah tanya-jawab terus tanya-jawab sudah membuat pertanyaan sudah sekarang adalah mereview materi mungkin dari materi yang tadi adakah yang mau menjelaskan ancaman di bidang ideologi itu contohnya apa dan bagaimana cara kalian menyelesaikannya adakah yang mau angkat tangan menjawab boleh angkat tangannya adakah dari kalian yang tahu ancaman di bidang ideologi contohnya apa dan upayanya bagaimana dalam hal menyelesaikannya yang mau menjawab boleh angkat tangan ini oke silahkan Mas Maulana Ahsah sengaja tadi Bapak tampilkan materinya sedikit ini terima kasih terima kasih